Sebelumnya kita sudah mempelajari Angka-angka penting Termasuk juga notasi ilmiah Lalu bagaimana bila Angka-angka hasil pengukuran tadi Atau angka penting tadi Kita operasikan Dioperasikan artinya Dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dibagikan, diakarkan, dipangkatkan Dan lain-lain Bagaimana apakah angka pentingnya Jumlahnya akan berubah Kita lihat Aturan-aturan untuk operasi angka penting Yang pertama Banyaknya angka penting Dalam hasil Perkalian Atau pembagian Nah, aturan pertama tentang perkalian dan pembagian Sama dengan Banyaknya angka penting Dari Bilangan penting Yang memiliki angka penting Paling sedikit Kamu paham maksudnya? Nah, maksudnya adalah Kita lihat langsung di contohnya Perkalian contohnya Kita punya Perkalian hasil pengukuran panjang Menggunakan alat ukur jangka sorong Misalnya 2,03 cm Dikalikan dengan lebarnya 2,5 cm Nah, kalau dilihat dari belakang komanya kok beda Ini berarti alat ukurnya beda ya Yang di atas ini lebih teliti daripada yang di bawah Misal yang atas menggunakan jangka sorong Yang bawah mungkin menggunakan penggaris Maka, berapakah hasil ukurnya? Kita tahu angka yang atas ini berapa angka penting 1 penting Ini penting 0 di tengah penting 3 Angka penting Yang kedua Bukan 0, bukan 0 Penting semua 2 Angka penting Bagaimana kalau kita kalikan Hasilnya adalah 5 x 3 15 Simpan 0 1 10 Lalu 2 x 3 6 0 4 Kita jumlahkan Sama dengan 5 7 0 5 Oh, hasilnya adalah 5,075 cm Per segi Karena cm x cm Di sini dilihat Ada berapa angka 1, 2, 3, 4 Apakah hasilnya kita tulis semua? Nah, kita lihat aturannya tadi Yang memiliki angka penting paling sedikit Jadi Hasil Operasinya Kita tidak tuliskan semuanya Tetapi kita ikuti Bilangan-bilangan penting Yang angka pentingnya paling sedikit Bilangan yang pertama Angka pentingnya 3 Bilangan yang kedua Angka pentingnya 2 3 sama 2 Lebih sedikit yang mana? Yaitu yang 2 Maka Hasilnya kita sesuaikan dengan Jumlah angka penting yang paling sedikit Yaitu 2 angka penting Sehingga Ini hasil akhirnya Kita tuliskan dalam 2 angka penting saja Yaitu 5 dan Sisanya Masalahnya di sini ada 2 angka di belakangnya Kita apakan? Iya, kita bulatkan Masih ingat aturan pembulatan? Kalau perlu saya coret-coretkan di atas ini ya Untuk kamu ingat-ingat Pembulatan Yaitu Angka-angka yang Lebih dari 5 Dibulatkan Ke atas ya Misalnya Ini 7 7 7 kalau dibulatkan Tentu saja dia Naik ke atas 7-nya hilang Yang di depan bertambah 1 Bagaimana kalau Angkanya kurang dari 5? Kurang dari 5 Maka dibulatkan ke Bawah Artinya hilang Dibuang saja Misal 2,03 3-nya dibulatkan Maka 3-nya hilang Jadi 2,0 Lalu bagaimana dengan Angka yang pas 5 Dibulatkannya kemana? Nah, kalau 5 ini ada sedikit Aturan tambahan Kalau di depannya Angka 5 nih Di depan angka 5 Kok bilangan Ganjil Maka Pembulatannya ke Atas Atas Tetapi Kalau di depannya Angka 5 Adalah Angka genap Misalnya Depannya angka 5 2,4,6,8 Maka Pembulatannya Ke bawah Di depannya ini Angka genap Maka Pembulatannya Ke bawah Nah, ini mengenai Pembulatan Aduh, tulisan kita Kecil-kecil Sehingga Kita kembali Ke permasalahan kita 5,0 Kita harus buat Jadi 2 angka penting Berarti 5-nya Dibulatkan ya Nah, pas ketemu 5 5-nya naik Menambahi 7 Atau ke bawah Hilang Nah, untuk 5 Kita lihat Depannya angka 5 Ada angka 7 Angka 7 Ganjil Atau genap Oke, ganjil Karena ganjil Maka 5-nya naik Ke atas Karena depan angka 5 Adalah angka ganjil Maka 5-nya Dibulatkan Naik ke atas Sehingga ini berubah Menjadi 5 Koma 0 8 Nah, ini Masih 3 angka penting ya Kita butuh 2 angka penting 8-nya dibulatkan Nah, kalau 8 Sudah jelas Dia lebih dari 5 Maka dibulatkan Naik Sehingga 0-nya berubah menjadi 1 Oleh karena itu Saya hapus saja ini Oleh karena itu Kita bisa tuliskan ini Menjadi 5,1 cm Persegi Yaitu 2 Angka penting Ini mengenai operasi Perkalian dan Pembagian Yang kedua Yang kedua Hasil penjumlahan dan Pengurangan Bagaimana aturannya Kalau bilangan-bilangan Dijumlahkan atau Dikurangkan Maka Maka bilangan-bilangan Hasilnya Hanya boleh Mengandung Satu Angka Taksiran Apa itu Angka Taksiran Tadi Di awal Iya Angka Taksiran Adalah Satu Angka Yang paling Belakang Yang meragukan Kita langsung Saja ke contoh Yang ini Saya hapus ya Contohnya Kita punya Angka Kita contohkan jumlah Penjumlahan 217,3 Gram Masa berarti Dijumlah Dengan 16,20 Gram Lagi-lagi Ini alat ukurnya Beda berarti ya Kita jumlahkan Nah sekarang Untuk Angka Yang pertama Angka pentingnya Ada 4 Di mana 3 angka Di depannya Ini namanya Bilangan Eksak Angka yang terakhir Ini namanya Bilangan Taksiran Jadi Angka terakhir Ini Angka Taksiran Yaitu Satu Angka Di belakang Koma Untuk Bilangan Yang kedua 16,20 Mana Bilangan Terakhirnya Yaitu Angka 0 Maka 0 Ini adalah Angka Taksirannya Sekarang kita jumlahkan Keduanya 0 5 233,50 233,50 Gram Bagaimana Cara kita menuliskan Hasil akhirnya Kita lihat Angka Taksirannya Angka Taksiran Dari bilangan Yang pertama Ada di Satu angka Di belakang Koma Satu angka Di belakang Koma Angka Taksiran Yang kedua Ada di Angka 0 Yaitu Dua angka Di belakang Koma Dua angka Di belakang Koma Koma Satu Dua Nah Sehingga Hasil Penjumlahannya Ada dua Angka Taksiran Padahal Aturannya Hanya Boleh Mengandung Satu Angka Taksiran Maka Satu Angka Taksiran Yang dipertahankan Adalah Angka Ini Satu Angka Di belakang Koma Yang pertama Maka Bilangan Ini Harus Kita Bulatkan Sesuai Aturan Pembulatan Angka 0 Adalah Angka Kurang Dari 5 Maka Pembulatannya Kebawah Yaitu Hilang Sehingga Hasil Akhir Yang kita Tulis Adalah 233 3,5 Gram 1 2 3 4 4 Angka Penting Cukup Paham? Oke Untuk Operasi Yang terakhir Hasil Memangkatkan Atau Menarik Akar Berarti Ini Bagaimana Kalau Dipangkatin Dan Di Akar Maka Suatu Bilangan Penting Hanya Boleh Memiliki Angka Penting Sebanyak Angka Penting Dari Bilangan Penting Yang Dipangkatkan Atau Ditarik Akarnya Tadi Contoh Yang Pertama Akar 169 cm Persegi Berapa Hasilnya Akar 169 Yaitu 13 Ya 13 cm Nah Sekarang Apakah Kita harus Tulis 13 Begitu Kita Lihat Aturannya Bilangan Yang Diakarin Jumlah Angka Pentingnya Itu Harusnya Sama Dengan Bilangan Sebelum Diakarkan Sebelum Diakarkan Ini Ada 3 Angka Pentingnya 1 2 3 Setelah Diakarkan Kok cuma 2 digit 1 2 2 Angka Penting Maka Tidak Boleh Kita Harus Tambah Agar Menjadi Sama 3 Angka Penting Maka Agar Tidak Mengubah Nilainya Nilainya Tetap 13 Tetapi Jumlah Angka Pentingnya Jadi Bertambah Maka Kita Beri Tanda Koma 0 Nah 13,0 Dengan 13 sama Tetapi Sekarang 1 2 3 Angka Penting Ini Juga Sudah 3 Angka Penting Nah Begitu Bagaimana Dengan Bilangan Yang Dipangkatkan Misal 16 Meter Dipangkatkan Sama Dengan 256 Meter Persegi Sekarang 16 Itu Berapa Angka Penting Oh 2 Angka Penting Kemudian Hasilnya 256 Ini Berapa Angka Penting Lo Lah kok 3 Angka Penting Gak Cocok Ya Maka Ini Harus Kita Ubah Menjadi 2 Angka Penting Saja Bagaimana Caranya Apakah 6 Harus Dibuang Jadi Tinggal 25 Mau Itu Gak Boleh Itu Namanya Mengubah Nilai Maka Kita Bisa Tulis Dalam Notasi Ilmiah Ya Notasi Ilmiah Maka Sisakan 2 Angka Penting Saja Kita Tulis Menjadi 2 Koma Sisanya Sisanya 56 Dari Sini Komanya Jadi Disini Majunya 1 2 Maju 2 Meter Persegi Nah Ini kan Masih 3 Angka Penting Maka Kita Bulatkan Agar Menjadi 2 Angka Penting Angka 6 Kurang Atau Lebih Dari Angka 5 Oke Lebih Dari 5 Dibulatkannya Ke Atas Maka Ini Berubah Jadi 2 6 Kali 10 Pangkat 2 Meter Persegi Sekarang Sudah 2 Angka Penting Ini Hasilnya 3 2 4 5 6 6 8 8